hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana nih teman-teman semua kabarnya share lagi kegiatan aku hari ini nah sebelum aku beraktifitas di rumah aku mau share momen-momen seperti ini ya teman-teman dikarenakan sayang juga kan kalau mau dibuang nah ini tuh ceritanya di hari sini ya teman-teman ini anak aku semuanya deh kayak anak-anak TK itu pada foto gitu ya untuk dibuat rapor nah ini giliran anak aku foto ini juga yang foto teman-teman suami aku ya teman-teman untuk apa fotografernya makanya dia tahu katanya harus cantik gitu ya harus pas gitu karena anaknya tukang foto nah oke disini pada apa ya yang lain pada nunggu kemudian ada juga nah itu tuh yang dipangku sama mamanya itu tuh AA-nya dinda dia tuh sama sekali gak mau yang namanya di foto ya teman-teman maksudnya takut gitu gak tahu kenapa gitu hari ini katanya rewel banget bahkan sampai gak bisa gitu untuk foto makanya dipaksa untuk foto di pangku sama gurunya gitu untuk buat rapor nah cantik sekali anakku ya anaknya sendiri ya teman-teman siapa lagi yang muji kalau gak ibunya sendiri nah itu giliran temannya pokoknya ini tuh semuanya kebagian ya foto satu persatunya gitu nah ini tuh untuk foto bersama pokoknya susah banget diaturnya ya namanya juga anak TK gitu ya teman-teman pokoknya sekali diatur yang satu udah bener satunya udah buyar sampai pat tukang fotonya itu bilang yaudahlah apa adanya aja soalnya susah juga kalau diatur yang ini yang itu bubar gitu ya teman-teman pokoknya ya seadanya aja gitu namanya juga anak-anak gitu ya teman-teman pokoknya aku tuh suka banget sih untuk menyimpan dokumentasi ataupun momen setiap momen gitu ya sayang juga kan kalau gak diabadikan nah oke lanjut ke esok harinya ini aku lanjutin aja untuk beraktivitas di pagi hari sebelum aku rewang ya teman-teman jadinya kayak berburukup buru-buru gitu ya untuk beraktivitasnya tapi memang ya begitulah keadaannya dan ini aku sebelumnya mau bilang sama teman-teman semua kalau aku pakai jaket karena dingin banget di tempat aku tuh sekarang cuacanya lagi bener-bener dingin banget dan ini aku lanjut aja untuk natain dulu perabot yang kemarin sore aku cuci tapi belum aku tatain ke wadah ataupun ke tempatnya ya teman-teman oke disini lanjut aja buka untuk hordennya kemudian kumpul-kumpulin untuk si perabot-perabot yang kotor dan lanjut ini aku mau ngerebus air dulu untuk suami aku minta bikinin kopi ya teman-teman di pagi hari oke disini aku juga mau natain dulu untuk lap-lap yang ada di apa namanya yang ada di pintu ya teman-teman dikarenakan ini tuh kayak masih apa ya pagi juga gak terlalu pagi deng pokoknya udah agak siangan gitu ya teman-teman karena disini nanti aku mau rewang jadi kayak buru-buru gitu habis ini juga mengantar anak sekolah dulu pokoknya super rempong sih dan ini aku juga mau siapkan dulu untuk bahan-bahan buat kopi ya bahan-bahannya cuma bawang putih sampai salah nih ngomongnya bawang putih lagi apa namanya gula sama kopi ya teman-teman ukurannya kalau suami aku tuh biasanya 1 sendok setengah sama 1 sendok penuh untuk kopinya jangan lupa teman-teman langsung aja diaduk ya takutnya nanti lupa aku pernah loh kayak bikin kopi tapi lupa gak diaduk sampai dikasih orang katanya kok pahit ternyata belum aku aduk gitu ya teman-teman ada yang belum aku aduk kan buat beberapa gitu ya nah aku tinggal ngapain gitu yang satu belum aku aduk eh ternyata kata orangnya itu kok pahit ternyata belum aku aduk gulanya masih banyak di bawah ya jangan sampai lagi ya oke lanjut dulu ke videonya disini aku lanjut aja untuk biasa lah ya pokoknya cuci piring dan cuci piring lagi buat teman-teman semua yang belum cuci piring ayo aku temenin dari sini cuci piring bareng sama aku semoga tetap semangat ya nah tadi aku belum sapa-sapa nih buat teman-teman semua yang baru mampir yang baru gabung yang baru klik video aku aku mau ucapkan selamat datang ya dan mari bareng teman semoga teman-teman semua suka dengan video sederhana aku ini dan video yang apa adanya ini video ibu rumah tangga desa yang hidup sederhana pokoknya bantu untuk mengembangkan channel aku ya teman-teman kalaupun teman-teman semua suka juga boleh bantu share ke seluruh sosial media yang kalian punya pokoknya buat teman-teman semua yang selalu mendoakan untuk kebaikan ataupun mendoakan yang terbaik untuk keluarga kami terima kasih ya dan terima kasih banyak terima kasih banyak semoga kebaikan teman-teman semua bisa dibalas Allah SWT dan semoga kebaikan-kebaikan teman-teman semua menjadi amal ibadah bagi teman-teman semua karena dengan teman-teman semua nonton video aku sehingga aku bisa mendapatkan cuan dan cuan itu bisa aku manfaatkan untuk sesuatu hal insya Allah akan berkah ya teman-teman pokoknya aku selalu mendoakan kepada teman-teman semua yang selalu mensupport yang selalu mendukung channel aku semoga kebaikan teman-teman semua bisa berbalik juga kepada teman-teman semua nah oke disini aku bilas-bilas tadi itu aku ngambil untuk wadahnya ya teman-teman jadi seperti ini dan pokoknya kegiatan setiap pagi hari ya ini ya teman-teman pokoknya selalu dikerjakan walaupun memang kerjaan yang sama oke deh mau nanya doang sama teman-teman semua lagi ngapain nih kegiatannya hari ini semoga tetap sehat dan selalu tersenyum ya karena dengan tersenyum itu adalah hal yang membuat sesuatu itu akan menjadi terlihat lebih bahagia daripada kita cemberut nah kira-kira seperti itulah kira-kira ya teman-teman oke cuci piring udah selesai nih aku mau masak nasi dulu sebenarnya sih gak masak nasi juga gak masalah ya teman-teman karena mau ditinggal juga tapi kayak gimana gitu ya nanti anak aku sarapan ini aku masak nasinya cuman satu canting kurang gitu ya teman-teman pokoknya gak ada satu canting sih cuman sedikit aja cuman bikin sarapan aja nah setelah aku masak nasi disini aku biasa mau elap-elap mau bersih-bersih di bagian sini nah ada yang kalau ada yang nanya bun kok gak masak iya karena ya begitulah ya teman-teman karena aku mau tinggal rewang pasti kalau rewang di budi aku ini kan di saudara aku sendiri gitu ya di buku aku jadi kalau mau rewang kalau aku masak pasti gak ada yang makan gitu teman-teman jadi sayang aja mau dibuang eh sayang aja kalau dibuang gitu ya jadinya ini tuh ada acara kayak rewang apa teman-teman ya menyembelih kambing gitu ya jadinya lumayan repot juga kan pastinya pokoknya kalau di tempat aku tuh kalau rewangan seperti itu biasanya dikasih nasi kayak gitu teman-teman nah oke disini aku lanjut aja untuk elap-elap semuanya kompor-kompor juga aku lap-elap dan ini tuh cuacanya dingin banget ya teman-teman kira-kira di tempat teman-teman semua gimana nih pada dingin ataupun gerah ya kalau di tempat aku karena sering hujan juga aku sering banget sih sekarang dengar di tempat teman-teman semua itu pada kebanjiran gitu ya pada musim banjir ya semoga lah ya kita selalu diberikan perlindungan selalu diberikan keselamatan gitu ya amin amin nah pokoknya buat teman-teman semua intinya jaga kesehatan jaga kondisi ya teman-teman karena sebuah kesehatan ada hal yang terpenting bagi sebuah kehidupan ya inilah namanya juga kehidupan ya teman-teman jadi apa ya kadang-kadang juga sehat kadang sakit gitu ya kalaupun sedang sakit mungkin sedang di uji juga karena gak mungkin lah ya orang itu akan sehat terus gitu ya tapi setidaknya kita berusaha untuk membuat diri kita itu sehat ya walaupun kadang aku juga selalu sakit tapi gak aku rasa gitu ya mungkin kalau aku itu sakitnya apa ya teman-teman kalau orang bilang orang jawa bilang itu masuk angin kalau udah dikerak udah gitu aku jarang banget nah yang namanya kayak minum-minum obat kalau belum yang aku gak bisa tahan banget barulah aku minum obat gitu teman-teman jadi aku gak terlalu yang ngebiasain dikit-dikit obat dikit oh gak kayak gitu ya teman-teman ya pokoknya sekarang mah pintar-pintar kita aja lah ya untuk menjaga kesehatan dan aku selalu mendoakan pada teman-teman semua semoga selalu sehat balik lagi ke videonya ya teman-teman masih belum selesai aja nih kegiatan aku ini tuh aku lanjut aja untuk kubilas pakaian yang udah aku puter tadi ya teman-teman karena ya menurut aku mesin cuci ini sangat-sangat membantu bagi aku ya teman-teman ini udah umurnya hampir 4 tahun setengah lah ya pokoknya anak aku tuh masih bayi masih kecil dan ini tuh ceritanya dulu ngeredit ya teman-teman jadi dengan harga 1.800.000 bisa aku kredit jadinya kayak agak ringan ya teman-teman bisa dicicil kayak gitu kalau gak kayak gitu dulu aku gak bisa kebeli karena dulu tuh kan aku masih sama mertua gitu ya jadi cucian itu di rumah itu tuh ada beberapa orang ataupun anggota kalau gak salah ada 8 anggota jadi kalaupun mau nyuci baju di ucek ya Allah Masya Allah capeknya luar biasa apalagi aku yang lagi masih punya bayi ya teman-teman jadi itu tuh semua yang membuat aku pengen beli mesin cuci Alhamdulillah sampai sekarang ini mesin cuci aku tuh masih terawat dan juga masih apa normal aja dipakai ya teman-teman pokoknya intinya sesuatu hal yang kita rawat yang kita apa namanya yang kita rawat gitu ya maksudnya Insya Allah akan apa ya awet gitu ya dan oke disini lanjut aku mau jemurin pakaian tapi sebelumnya disini aku jemurin aja di dalam ya teman-teman dikarenakan kalau langsung di luar itu kayak ya Allah kayak gak tahan sama ayamnya gitu dan juga ini memang cucian aku banyak banget karena kemarin itu apa ya habis banyak acara gitu pokoknya gak gak apa di rumah aja gak kayak biasanya ada acara gitu biasanya tuh aku setiap hari cuci tapi memang ini yang terlalu berlebihan untuk ganti-ganti pakaian nah ini aku waktu acara lagi ataupun minggu lagi itu ya teman-teman pakai baju hijau ini pokoknya kalau aku lagi keluar ataupun nyumbang apa namanya seperti itulah kira-kira pokoknya aku selalu mengeluarkan banyak pakaian selalu ganta-ganti nah ini tuh aku lanjutin aja untuk apa teman-teman nyuci sepatu suami aku ya dikarenakan hari ini libur alhamdulillah suami aku libur jadinya bisa bantu-bantu juga wak aku yang nyembelih kambing dan ini aku juga lanjut aja untuk apa namanya nyuci aja sekalian untuk sepatunya dan baiklah disini tadi aku belum sapa-sapa buat teman-teman semua yang selalu hadir yang selalu mendukung channel aku aku ucapkan terima kasih banyak yang udah selalu komentar juga yang selalu mensupport channel aku terima kasih dan terima kasih banyak ya teman-teman semoga dukungan teman-teman semua bisa membawa keberkat di channel aku dan semoga doain ya teman-teman channel aku kedepannya semakin berkembang dan semakin berkembang lagi dan sehingga bisa membawa ataupun memberikan manfaat bagi banyak orang oke disini udah hampir selesai aja ya teman-teman untuk sepatu ataupun sika-sika dan salfak yang ada di ember merah itu itu tuh mainan anak aku kalau mandi dia tuh pasti kayak minta mainan gitu ya teman-teman yaudah lah ya gak apa-apa nanti juga kita beresin aja oke alhamdulillah kegiatan aku hari ini udah selesai aja nih ya teman-teman semoga teman-teman semua selalu suka dan terhibur nonton video aku dan ini aku mau berangkat sekolah dulu ya aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax Terima kasih.